Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online ku semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog bunda astrid saya ucapkan selamat datang, salam kenal, perkenalkan saya pro bunda astrid saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putri dan saya tidak bekerja di luar rumah atau hanya bekerja di rumah gitu ya jadi seorang ibu rumah tangga gitu kegiatannya merapikan rumah gitu merawat rumah pokoknya berkaitan dengan rumah tangga gitu ya teman-teman saya ucapkan selamat datang, salam kenal ya untuk teman-teman semua mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman para subscriber channel vlog bunda astrid yang sudah mendukung channel vlog bunda astrid sampai saat ini saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya saya tidak dapat membalas sesuatu apapun untuk teman-teman semua disini semoga Allah yang membalas semua kebijakan teman-teman disini amin dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman para member channel vlog bunda astrid yang sudah bergabung dengan channel vlog bunda astrid yang sudah mendukung channel vlog bunda astrid saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman disini amin baiklah teman-teman ya di video kali ini saya ingin mengusir kegiatan saya ketika pagi hari ya teman-teman jadi pagi hari ini saya memulai aktivitas dari tempat mencuci pakaian ya teman-teman ya sebenarnya ini mencuci pakaian disambil dengan masak ya teman-teman jadi saya sedang memasak karena sedang menggoreng ayam jadi saya itu adalah waktu leluasa gitu ya untuk sekali-kali memilih pakaian yang mau dicuci gitu ya teman-teman nah seperti ini ini saya sedang memilih-milih pakaian dan ini setelah dicuci ya teman-teman ya ya ini sudah dicuci dan tinggal disikat aja kerahnya bagian kerah lehernya itu ya teman-teman karena kalau tidak disikat itu kalau seragam itu ya teman-teman agak hitam gitu bekas kalau kata orang Sundama bekas daki gitu ya teman-teman ya kalau bahasa Indonesia nya apa ya kotoran kulit itu teman-teman ya nah itu kalau tidak disikat itu bakalan tetap ada kalau nyucinya pakai mesin cuci gitu ya teman-teman makanya ini saya sikat ulang saya sikat ulang dengan deterjen juga gitu jadi biar bersih pas dipakai bersih gitu ya teman-teman jadi saya ambil video ini di hari Jumat ya teman-teman ya di hari Jumat tapi tanggal merah gitu ya teman-teman jadi hari libur jadi beres-beresnya agak santai nih teman-teman nih saya itu memulai kegiatan ini sekitar jam sembilanan seperti biasa ya teman-teman ya karena tidak mengantar anak sekolah gitu jadi agak-agak santai gitu teman-teman jadi saya itu memasak terlebih dahulu gitu ya sebelum memulai aktivitas mencuci ini saya juga memasak terlebih dahulu karena anak saya sudah menunggu gitu ya menunggu makanan siap saja di meja makan gitu teman-teman jadi jadi sambil meminum sambil menyelam dan meminum air gitu ya teman-teman mungkin ya pribahasanya susah banget ya mau ngomong gitu aja nah jadi gitu sambil memasak kesana kesini terus cuci pakaian gitu teman-teman cucian saya banyak sekali ya teman-teman ya ada berapa rombongan nih cucian nih ada 4 kali rombongan ya 4 rombongan lah gitu nah ini saya bilas dulu dengan air di ember ya teman-teman ya seragamnya saya bilas dulu saya pengen banget ya memake over bagian kamar-kamar mencuci ini ya jadi pengen memasang wallpaper gitu ya teman-teman ya biar terlihat lebih estetik gitu cuman sayang dindingnya ini masih kalau hujan itu suka terkena rembes gitu ya teman-teman ya jadi air hujan itu masuk lewat pinggir-pinggir gitu jadi takutnya setelah dipasang wallpaper malah cepat rusak gitu karena kan hujan ya hujan turun terus menetes ke wallpaper gitu karena kan ini di dinding-dinding tetangga gitu ya teman-teman jadi netes gitu bukan dinding tetangga ya sebenarnya ini tembok kita gitu karena masing-masing rumah itu memiliki lahan untuk mendirikan dinding masing-masing gitu ya teman-teman nah cucian saya itu banyak sekali ya teman-temannya di pagi hari ini makanya diawali dengan mencuci pakaian nah seperti ini ini saya kalau di air seperti ini jarang pakai sendal ya teman-teman karena sendalnya itu kalau dinaikin ke lantai jadi basah lantainya gitu ya jadi malah kurang enak dilihat makanya saya kalau sedang mencuci pakaian nggak saya pakai sendal gitu ya jadi sendalnya dilepas nah kalau nginjek lantai untuk ke dapur baru saya pakai sendal gitu teman-teman jadi biar tetap bersih itu deterjen saya masih menggeletak disitu ya di pinggir mesin cuci ya teman-teman ada by clean, ada gentle gel, ada super sole gitu kan masih berjejer rapi disitu ya karena belum beli raknya untuk menyimpan stok untuk mencuci gitu ya teman-teman ya by clean saya juga udah mau habis sebenarnya teman-teman cuci masih ada gitu ya nantilah gampang beli ya belum ke alpak-alpak memang saya itu hujan terus teman-teman ya di maghrib ini aja hujan teman-teman pas ngedit video aja ini sedang hujan sebenarnya gitu gimana di tempat teman-teman semua panaskah atau hujankah di hari ini ya sore ini malam ini gitu kalau di tempat saya hujan ya teman-teman ya hujan gitu jadi gak bisa kemana-mana teman-teman kalau sore-sore itu gak bisa berpergian padahal sudah rencana ya mau nengok orang tua gitu cuman turun hujan teman-teman ya apalah daya kan aik motor ya jadi berhujanan dong gitu kalau maksain makanya nanti ajalah besok lagi mungkin gitu ya kalau gak hujan kita pergi gitu teman-teman pagi hari ini saya memasak ayam geprek ya teman-teman ya jadi ayamnya ditepungin terus terus bikin sambalnya sambal geprek gitu teman-teman cuman cabai setan sama bawang putih itu rasanya sudah luar biasa banget ya teman-teman ya padahal tadinya dari semalam itu saya mau memasak ikan asin ya ikan asin pedak, jengkol, sama sayur asem gitu teman-teman tapi pas anak saya request ayam geprek gitu kan terus anak saya yang kecil request mitiau wah kalau dipasak menjadi kebanyakan nih gitu kan akhirnya ya kita yang mengalah gitu akhirnya saya mau masak ayam geprek sama mitiau gitu teman-teman mitiau goreng karena kita bisa besok lagi gitu ya untuk memasak ikan asin saya udah beli gitu ikan asinnya ya ikan asin pedak teman-teman kebayang gak itu rasanya kalau saya lebih suka ikan asin pedak putih ya daripada ikan asin pedak yang merah kalau menurut saya ikan pedak asin merah itu bau ya kalau menurut saya gitu bau-bau gitu kalau yang putih enak kalau menurut saya gitu ya disini adakah yang tahu ikan asin pedak merah dan ikan asin pedak putih sudah mencobanya kah atau belum wah itu rasanya luar biasa teman-teman enak sekali apalagi dipadukan dengan sayur asem dan jengkol gitu teman-teman kebetulan saya tadi ada beli jengkol kupas ya teman-teman ya jengkol yang sudah dikupas dan sudah dipotong dibelah-belah gitu ya itu malah lebih enak teman-teman kalau menurut saya daripada jengkol yang satu-satu gitu ya yang kayak dari pohonnya gitu lebih nikmat gitu ya nah ini videonya sudah sampai di teras ya teman-teman ya jadi sudah menjemur pakaian jadi ini yang saya dulukan gitu ya teman-teman ya secara gam pas suami saya saya dulukan untuk dijemur biar cepat kering nah tapi ini sebenarnya mendung ya teman-teman ya jadi terlihat awannya mendung jadi saya pesimis banget nih ya untuk menjemur pakaian di teras gitu turun hujan enggak turun hujan enggak gitu ternyata pas duhur itu memang hujan teman-teman ya akhirnya digotong lagi ya dimasuk enggak dimasukin digantung disitu aja cuman agak dalam gitu agak dalam yang ada pakaian tadi yang putih nah di bagian situ teman-teman nah inilah ya teman-teman ruang tamu suasana baru saya menurut teman-teman gimana nih saya kemarin ada beli kere nya nih teman-teman kere bambu ya ini saya beli kebetulan ada yang lewat niatnya sih enggak mempasang kere ya tadinya cuman pas kebetulan ada memang kere nya lewat yaudahlah akhirnya dibeli aja gitu untuk di sebelah sini adem ternyata teman-teman pas pakai kere itu ya jadi seperti nuansa alam kalau menurut saya kalau menurut saya ya karena saya suka gitu kan nah ini tanamannya teman-teman yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya ya yang ingin saya beli dan yang baru saya kemarin beli gitu inilah penampakannya tanamannya gimana nih menurut teman-teman bagus enggak nih kira-kira soalnya saya sudah pesan lagi nih kira-kira dua dua pot lagi lah ya untuk di depan kamar satu di teras satu gitu karena saya suka banget tanaman ini ya teman-teman entah ini namanya apa saya lupa gitu ya jadi biar ada suasana baru di ruang tamu di teras flu bunda astri cuman kursinya aja yang belum ganti ya nanti mudah-mudahan ada rejekinya bisa ganti kursi gitu ya jadi ganti suasana teman-teman juga biar senang ngelihat ada suasana baru gitu nah itu yang kelap klip itu speaker ya teman-teman speaker kecil yang saya beli untuk menemani saya bersih-bersih rumah jadi kalau bersih-bersih rumah menggunakan musik itu enggak berasa lama ya teman-teman ya berasanya sebentar sekali gitu cuman kan kalau di youtube itu kan enggak boleh pakai musik ya teman-teman makanya suaranya saya senyapkan gitu ya nah itu di atas aquarium masih terbengkalai ya teman-teman ya helm-helm gitu masih ada di situ seharusnya lebih dirapihkan gitu ya teman-teman nanti saya belum ada waktu ya untuk merapihkan bagian situ karena itu mainan juga sudah menghalangi pandangan sebenarnya ya teman-teman ya saya pengen banget mengisi lagi aquarium ini teman-teman gitu tapi kalau berantakan gini mah ya keburu capek duluan ngelihatnya gitu nah dilanjut teman-teman ini saya merapihkan bagian sudut meja ruang tamu gitu ya teman-teman ya ini kalau enggak dikeperik-keperik bahaya teman-teman soalnya rayap itu bisa tumbuh di bawah taplak meja gitu teman-teman jadi enggak terlihat lagi gitu sudah menggunduk tanah disitu untuk sekarang-sekarang ini saya serang saya sering bersihkan gitu ya teman-teman ya saya sering bersihkan biar bersih gitu teman-teman enggak ada rayap lagi ya pengennya sih enggak ada rayap gitu kan tapi enggak mungkin ya namanya juga kan kehidupan gitu nah itu tanamannya ya teman-teman belum saya pindah ke pot karena saya rencana mau beli pot yang besar dulu ya teman-teman ya cuman ini mau perginya ini hujan terus teman-teman kalau sore sedangkan kalau siang itu panas gitu kan lagian saya juga belum bersih belum meres-peres gitu kan belum bersih-bersih di rumahnya kalau pagi-pagi gitu makanya nunggu sore eh pas nunggu sore ternyata hujan lagi teman-teman ya akhirnya belum jadi pergi ya teman-teman ya masih di rumah saja ini memang terlihat agak cerah ya teman-teman ya tapi cerah-cerah awan ber awan kelabu gitu teman-teman karena mendung ya sebenarnya ini tuh mendung teman-teman di luar tuh jam duhur jam sekitar jam 1 jam 2an mungkin turun hujan ya gede sekali teman-teman nah dilanjut kegiatan ya teman-teman dilanjut untuk menyapu lantai nah seperti inilah saya mencuci menyapu lantainya gitu ya kok mencuci ya mohon maaf ya teman-teman ya sambil mendengarkan musik gitu senang sekali gimana nih menurut teman-teman semua teras saya dirubah seperti ini bagus atau tidak gitu ya tapi saya suka banget sama tanaman ini ya teman-teman ya suka sekali mudah-mudahan di bulan depan bisa kebeli kursinya ya teman-teman ya biar ada pemandangan baru akurium juga pengen saya isi ya teman-teman ya cuman ini perkakas-perkakas seperti helm-helm gitu ya mesti dipindahkan terlebih dahulu nih teman-teman biar gampang gitu ya ngisinya baiklah teman-teman ya sudah dipungjung video saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini ini sedikit cuplikan tentang teras saya yang kemarin saya dekor mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh